Hari ini saya akan menunjukkan perbedaan antara suwak, porang, iles maupun walur Seperti janji saya kepada salah satu yang bertanya di channel Kemudian di dalam kolom komentar untuk menunjukkan sebenarnya porang, iles, suwak, walur itu seperti apa sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, menjelang siang, petani porang se-Indonesia Hari ini saya akan menunjukkan perbedaan antara suwak, porang, iles maupun walur Seperti janji saya kepada salah satu yang bertanya di channel Kemudian di dalam kolom komentar untuk menunjukkan sebenarnya porang, iles, suwak, walur itu seperti apa sih Mungkin kalau teman-teman yang sudah berpengalaman ini tidak jadi masalah Namun untuk petani berumumlah banyak yang bertanya seperti itu Seperti janji saya akan saya sampaikan Kenapa saya menunjukkannya agak lama Karena saya menunggu yang iles dan walur itu tumbuhnya agak besar Supaya bisa lebih jelas Nah untuk yang pertama akan saya tunjukkan adalah porang Porang seperti ini Pohonnya beleret-beleret seperti ini Halus ya, halus ini Halus Ini halus Kemudian ini juga halus Pohonnya halus, ada bercak-bercak kotak seperti ini Seperti ini, ada yang beleret-beleret garis-garis seperti ini Namun ini persisnya halus Nah kemudian Salah satu yang menjadi ciri utama adalah ini Porang ada biji kataknya Kemudian daunnya Kalau yang lain tidak ada ya Tidak ada biji kataknya ya Tidak ada biji kataknya ini Untuk suwak, iles maupun walur tidak ada biji kataknya ini Yang ada ini porang Kemudian daunnya Daunnya seperti ini Lonjong-lonjong, lancip Dan agak Tapi bukan lancip banget ya Ini agak seperti Daun bambu Tapi ini tidak terlalu Lancip banget Maksudnya ini agak memanjang Agak lebar Seperti ini Nah kemudian porang itu juga ada yang hijau Ini kategorinya porang hijau Kemudian Ini porang hitam Ini juga porang hitam ini Nah ini Itu ada yang ambruk porang hitamnya Seperti ini Ini yang Ini yang Umbinya berwarna Umbinya berwarna Orang kuning Orang Kemudian yang suwak ini ya Nah ini Wah kebetulan ini ada Bisa dilihat ini Porang ya Porang itu salah satu Perkembangan biakannya adalah melalui ini Bunga 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 spora Iles juga ada Namun yang suwak Gak ada ini Adanya iles Nah suwak seperti ini Batangnya Coraknya hampir sama Namun suwak Lebih kasar Namun suwak lebih kasar Dan daunnya Lebih Kecil Daripada Porang Daunnya lebih Ngkermit Nah istilah Jawanya Daunnya lebih Ngkermit Untuk batangnya sama Jumlah Dahannya Maksudnya tiga itu sama Ini suwak yang seperti ini Nah Untuk umbinya Suwak itu berwarna kemerahan Dan seratnya kasar Kalau porang Ke Orang Kuning-kuningan Seratnya halus banget Nah kalau suwak Merah Seratnya kasar Kemudian tidak ada Biji kataknya itu Tidak ada Nah daunnya seperti ini Daunnya agak Lembut Kecil-kecil Merit Ngkermit Kalau menurut Bahasa Jawa seperti itu Nah ini yang suwak ya Kemudian Kemudian Untuk iles-iles sendiri Seperti ini Untuk daunnya Lebih Kecil-kecil Daripada suwak Maupun porang Kemudian Batangnya juga halus Halus Nah ini Iles-iles ada yang putih Atau hijau Ada yang hitam Nah ini kebetulan Yang saya tanam ini Iles Iles hitam ini Ini bukan walur ya Tapi ini iles ini Ini umbinya berwarna putih ini Nah kalau Iles itu Umbinya Dalamnya ini Berwarna Dalamnya umbi itu Berwarna putih Ini pohonnya halus Sama kayak porang Cuma Dalamnya Isi umbinya berwarna putih Kemudian Iles tidak ada Biji Ataknya Kemudian daunnya lebih Kecil-kecil Nah ini Sama-sama sudah besar Yang porang ini Daunnya agak besar-besar ini Nah ini Ini iles Nah ini yang iles ini Lebih Tipis Daunnya lebih kecil-kecil Lebih kermit Ini juga ada yang Hijau Ada yang Hitam Jadi sama-sama Kalau porang ada yang Hijau Ada yang hitam Iles juga ada yang Hijau sama hitam Kalau suwek hijau Kalau walur Ada yang hitam Dan hijau Kemudian Walur yang seperti ini ya Lahur petani porang Pohonnya kasar banget Seperti ini Ini kayak Seperti suwek Tapi ini Pohonnya Suangat kasar ini Nah ini Tuh Pohonnya sangat kasar Dan ini lebih kasar Dari suwek ini Ini yang paling kuasar Ini pohonnya Seperti ini Nah ini walur ya Tapi ada juga suwek Yang Kayak kasar kayak gini Tapi gak terlalu kasar kayak gini Nah kemudian Walur itu ada dua macam juga Ada yang hijau Ada yang kehitaman Seperti ini Dan kemudian Umbinya Berwarna kemerahan Merah serat Di umbi itu kasar Kemudian ini Tidak ada Tidak ada Biji kataknya ya Biji kataknya gak ada Wow ini Pupu banyak Pupunya banyak Jadi Mengkilat ini Nah Ini juga walur ini Nah ini Kasar Beda dengan porang Kira-kira itu Perbedaan diantara mereka Terima kasih Terima kasih Terima kasih